Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Kiki, ini untuk target S-Invest ini kapan kemudian akan diluncurkan? Kita mentargetkan Agustus tahun ini akan segera diluncurkan dan so far untuk pengembangan sistem dan sebagainya bersama dengan Korea Security Depository, semuanya on track, on schedule dan insya Allah kita Agustus akan bisa launching. Jadi KSA ini sendiri berperannya seperti apa kemudian untuk menerapkan S-Invest, untuk menggairahkan pasar modal dari segi reksadana juga? Kasih sebagai salah satu regulator di pasar modal Indonesia, salah satu SRO di pasar modal Indonesia bersama dengan bursa dan juga KPI, kita juga punya tujuan utama bagaimana kita membesarkan pasar modal kita dan harus sejalan dengan SRO yang lain. Dan kalau kita lihat dalam hal ini pengembangan S-Invest, terutama karena kita lihat ya kalau dari sisi kepemilikan, Mbak Rara, kepemilikan untuk reksadana itu sekitar 13% total value, sedangkan untuk dengan yang lain-lain ya, sedangkan untuk yang investor langsung itu 17%. Jadi kalau kita lihat, angka kepemilikan reksadana itu dibandingkan yang investor langsung itu jauh lebih kecil, padahal sebenarnya kalau di market lain biasanya justru lebih besar. Karena itu kita tahu bahwa untuk membesarkan pasar, apalagi tadi Mbak Rara juga sampaikan untuk investor pemula, biasanya mereka lebih secure kalau masuk ke reksadana duluan seperti itu. Nah tetapi kalau kita lihat program-program ke C, pada dasarnya kita itu berdasarkan asas kita yang utama, yang pertama untuk meningkatkan likuiditas. Jadi semua program kita lakukan untuk meningkatkan likuiditas, market di pening, pendalaman pasar, dan juga untuk pelindungan investor seperti program kita akses acuan kepemilikan sekuritas, di mana kalau Mbak Rara jadi investor di pasar modal, nanti Mbak Rara bisa lihat kepemilikan Mbak Rara barik itu efek, dana, dan sebagainya. Jadi tiga landasan utama itu yang akan selalu melandasi KSI dalam melakukan program-program yang ada seperti itu. Menurut pengamatan Anda sendiri bagaimana sih sebetulnya antusiasme ataupun respon masyarakat terhadap investasi terutama mungkin yang reksadana? Kalau kita lihat sangat bagus ya saat ini total kalau jumlah investor yang secara langsung, berinvestasi secara langsung, saham, obligasi, sebagainya, itu Rp482.000. Sedangkan kalau untuk reksadana sekitar Rp200.000. Jadi sebetulnya total investor di Indonesia itu single ya, itu Rp700.000. Sedangkan kalau sub-rekening efek itu jauh lebih banyak. Nah kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan, antusiasme masyarakat untuk berinvestasi sangat besar, apalagi tren bunga bank terus turun ya, deposito dan sebagainya terus turun, itu akan membuat orang mau tidak mau akan mencari alternatif investasi yang bisa mengembangkan dananya. Kalau kita lihat kenapa di Indonesia ini pasar modalnya dalam tanda kutip agak, misalnya tertinggal dibanding negara-negara seperti Singapura, Jepang dan sebagainya, itu karena mungkin kita memang dimanjakan dengan risi bunga yang tinggi. Jadi kalau sekarang Mbak Rara punya uang sekian, nggak usah pusing, taruh aja di deposito, nggak ada risiko ya, more or less ya, dibandingkan dengan harus berinvestasi di pasar modal yang harus belajar, ada ilmunya, ada teorinya dan sebagainya. Tapi ke depan kalau kemudian tren suku bunga akan terus turun, saya yakin pasar modal akan semakin besar seperti itu. Oke, Mbak Kiki ini untuk kemudian terakhir di ujung segmen ini kita berbicara mengenai tips seperti itu, kira-kira untuk calon investor ataupun ini investor pemula yang ingin berinvestasi di pasar modal, tipsnya apa? Apa kemudian yang harus menjadi pertimbangan pertama? Tipsnya adalah yang pertama mau belajar ya, Jadi yang pertama sangat simpel, kita harus tahu apa yang kita beli. Jadi jangan pernah beli sesuatu karena ikut-ikutan, terutama kadang-kadang kalau kita berada dalam satu komunitas, jangan kan ngomongin investasi Mbak ya, jadi kadang-kadang ada tawaran investasi yang penipuan-penipuan seperti itu juga sangat marak, dan biasanya kalau kita dalam satu komunitas, misalnya Arisan dan sebagainya, si ini udah beli kok, si ini udah beli, akhirnya ikut, padahal kita nggak tahu apa yang kita beli, isinya apa. Demikian juga di investasi ya, kalau investasi kan semua sudah, investasi itu kan ada undang-undangnya, ada regulator dan sebagainya, itu investasi yang legal, tetapi di dalamnya juga kita harus menjadi investor yang smart, jadi kita harus mau belajar, kemudian tahu apa yang kita beli, dan kemudian harus selalu menghitung risiko, dan never put your egg into one basket ya, jadi jangan pernah semua uangnya ditaruh di satu saham yang sama, bisa taruh saham ini, saham itu, atau taruh di reksadana sebagian, taruh di saham sebagian, obligasi sebagian, dan sebagian. Oke, dan nanti di Agustus S-Invest akan diluncurkan, ini bisa mempermudah manajer investasi, ataupun agen-agen kemudian untuk reksadana, seperti itu ya? Iya, harapannya seperti itu. Oke, Mbak Kiki baik, terima kasih telah berbicara bersama kami di Market Corner, selamat pagi Mbak. Terima kasih Mbak Rata. Terima kasih telah menonton!